Sementara itu, cuaca buruk melanda kawasan perairan laut Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kapal feri sulit merapat dan sandar di dermaga akibat ombak tinggi. Angin kencang disertai gelombang tinggi antara 2 hingga 4 meter menerjang pesisir perairan laut Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibatnya, pemberangkatan dan kedatangan kapal feri penyeberangan terpaksa ditundang. Kapal sulit merapat dan sandar di dermaga akibat gelombang tinggi. Petugas Balai Perhubungan Transportasi Darat dan Laut, BPPTD, Pelabuhan Feri Kolaka menunda pemberangkatan kapal feri tujuan Kolaka-Bajo hingga batas waktu yang belum ditentukan. Para calon penumpang terpaksa menanti cuaca kembali membaik untuk menyeberang. ASDP, Pelabuhan Feri Kolaka telah menutup sementara penjualan tiket bagi calon penumpang pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan roda 4.